Halo Assalamualaikum ini teman-teman suasana gerhana matahari dari beberapa hari yang lalu belum sempat saya upload ya ini tangkapan dari layar kamera saya ini suasana di sekitar rumah padahal suasananya cerah sekali tapi suasananya redup di langit itu cerah sekali awan tipis biasanya sih terang banget kalau awan tipis begini tapi ternyata suasananya redup dan syahduh sekali nah ini teman-teman adalah penampakan sisi lain dari kebun belakang rumah kami agak redup padahal cuacanya cerah sekali seperti suasana kayak mau maghrib gitu ya redup-redup tuh gelap redup lah bukan gelap ya teman-teman nah kayak mendung gitu kayak mendung tapi bukan mendung ya karena masih nampak cahaya-cahaya dari sedar mataharinya ini coba dari mataharinya nggak nampak ya kalau di layar kamera tapi ada bayangan ini nih teman-teman bayangan mataharinya nih nah itu ada kecil bayangan kecil yang tertangkap oleh kamera ya kalau yang langsung kita mataharinya itu nggak nampak nggak nampak secara langsung di mataharinya masih terlihat bulat tetapi ada bayangan kecil yang menandakan bahwa ini sedang gerhana matahari tuh dan yang anehnya lagi teman-teman ada itu satu pohon di tempat saya ini bayangannya itu seperti bulan sabit semua biasanya kalau normal matahari normal itu tidak seperti itu tapi saat gerhana matahari ini bayangannya itu sangat sangat unik sangat saya bilang misterius lah ya aneh gitu nah nanti saya kasih nampak juga ke teman-teman takjub sekali ya gerhana matahari ini ini terjadi pada sekitar jam 12 siang di waktu tengah hari tuh hampir setengah jam sebelum sholat zuhur ya teman-teman memang gerhana matahari ini cukup lama antara 15 menit sampai 20 menit gitu terjadinya ini gerhana matahari cincin ya teman-teman yang melintasi daerah Sumatera daerah Jawa dan sekitaran Indonesia lah begitu tuh kan ada cincin kecil ada kayak bulan sabitnya gitu di bayangan kamera saya ini tuh unik ya teman-teman ya bayangan bayangan ininya kok jadi ngeri gini bayangan bawah nih apa nih lo bayangannya tengok gak biasa daun lho iya lho gak biasa bayangannya sebenernya meriangat bayangannya iya daun biasanya gak kayak begini ini efek-efek anehnya nih efek gerhana wah ya sebentar berarti apa ini ya kok kayak bulan-bulan semuanya nih kayak digores kayak digores tuh wah ih semuanya Allah iya teman-teman wah ini ya siang nih ya ampun berarti lagi nih sekarang nah itu tadi ya teman-teman efek dari gerhana matahari cincin jadi bayangan dari pepohonannya jadi tidak biasa jadi unik gitu dan ini sudah mulai pudar karena sudah mulai selesai gerhana mataharinya itu teman-teman suasananya begitu redup ya di di angkasa sana di langit tuh suasananya redup tidak seperti biasa kalau yang normal itu dia akan cerah terang benderang biarpun ada awan tapi kalau kita suit begitu dia akan terang sekali kalau ini seperti agak redup-redup temaram gitu kita masih menikmati gerhananya ya teman-teman ya bintang sampai nampak loh ada di masjid dah sembahyang di masjid dah azan tadi di masjid bintang bintang gedek tu nak nampak satu ya ya nah ini bayangan dari gerhananya masih terus mengikuti di kamera kita ini ya terlihat seperti bulan sabit kecil banget bayangannya hampir-hampir tidak terlihat itu adalah menandakan kalau gerhana mataharinya masih berlangsung ada pesawat teman-teman yang mau melintasi di atas sana menyeberangi gerhana matahari apakah pilotnya tahu ya kalau ada gerhana matahari ya apa ya teman-teman ini gerhananya sangat jarang-jarang terjadi ya gerhana matahari ini dan di harus pakai alat supaya kita bisa melihat bentuk dari gerhana itu sendiri ya kebetulan saya gak punya alatnya oke teman-teman terima kasih ya yang sudah menonton video saya sampai ketemu lagi selamat menikmati